Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Bapak Guru disini Dan hari ini saya akan memberikan Share pengalaman Tips kepada teman-teman pemula Yang baru membeli busur Saran saya Ikuti tips Berikut ini Ketika kita sudah membeli busur Dan memastikan busur itu sudah busur Yang cocok dengan kita Jadi busur itu Harus cocok dengan kita Cocok dalam hal apa Satu Ponsnya Tidak kegedean Bagi pemula LBSnya tidak kegedean Jadi itu Kalau LBSnya Pas dengan kita Maka Busurnya sudah cocok dengan kita Yang kedua tentu saya Cocok dengan kantong Jangan Dipaksa cocok dengan kita Dipaksa begitu Langsung beli busur yang mahal Busur untuk pemula Saran saya Beli yang murah-murah saja dulu Sekarang harga 200-300an Itu sudah ada busur Dengan LBS yang rendah Iya Jadi itu ya Mohon maaf ada baby Ya iklan lah Jadi Sampai dimana tadi ya Oh itu dia Jadi Ponsnya harus sesuai dengan kita Bagaimana cara mengetahui LBSnya cocok dengan kita Gini Jadi ini busur Ya ini busur lama-lama saya Bagaimana cara mengetahui Kalau LBS busur itu sudah Sesuai dengan kita Maka silahkan ditarik dulu Dalam keadaan kosong Tapi jangan dilepas ya Jangan dilepas Ditarik dalam keadaan kosong Seperti ini Ya Ditarik Kalau Kalau Badan kita steady Badan kita steady Artinya sudah Mantap Berarti sudah cocok Kalau masih Tarik Masih gemetar-gemetar Begini Berarti belum Tidak cocok Tapi kalau sudah Kita tarik nih Tidak bergerak lagi Tidak Tidak yang Wow Gitu Badan sudah cocok Jadi memang Sebelum membeli busur Memang harus di Perhatikan itu Saran saya Sebaiknya Sebaiknya Didampingi oleh Teman yang sudah pernah Memanah Dan memiliki beberapa busur Kalau tidak punya Teman Sendiri Mau pesan busur Maka Saran saya Sebagaimana video Yang sudah pernah Saya bikin Tentang Cara Membeli Panduan Membeli busur Untuk pemula Saran saya Adalah Ambil Busur Dengan Pounds LBS Yang Rendah Star di 20 Sajalah Kalau laki-laki Star di 20 Kalau perempuan Star di Bawahnya 15 Nanti Kalau sudah Terbiasa Teknik Sudah bagus Karena Bagaimana kita Mau melatih Teknik Konsistensi Presisi Kalau Narik Busurnya Saja Belepotan Sampai 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 Begitu Yang Tidak Bisa Jadi Tekniknya Jadi Betul-betul Harus Harus Steady Harus Tenang Ketika Ditarik Begitu Beberapa Saat Biasanya Standar-standarnya 4-5 detik Itu Cara Mengetahui Busur Yang Tepat Tapi Bukan Pokok Pembahasan Kita Tidak Disitu Pembahasan Kita Adalah Kalau Teman-teman Sudah Punya Busur Apa Yang Harus Dilakukan Saran Saya Jangan Langsung Dipakai Nembak Busurnya Jangan Terburu Nafsu Sabar Semua Ada Waktunya Yang Pertama Adalah Kalau Kita Sudah Beli Busur Ini Pastikan Ini Yang Harus Dipastikan Pastikan Kita Tahu Kalau Ini khusus Hosebow Kalau Standar Busur Standar Kalau Busur Standar Itu Bisa Standar Bow Compound Bow Recarve Bow Misalnya Yang Modern Sudah Ketahuan Yang Mana Atas Yang Mana Bawah Tetapi Kalau Horsebow Itu Harus Ditanyakan Dulu Kepada Kepada Bow Makernya Pembuatnya Yang Mana Di Atas Yang Mana Di Bawah Ini Kenapa Karena Modelnya Sama Ini Modelnya Sama Khusus Busur Ini Saya Pernah Tanya Saya Sudah Pernah Tanyakan Kepada Pembuatnya Dan Ternyata Sama Aja Yang Atas Boleh Yang Bawah Boleh Kalau Busur Yang Lain Nih Saya Ambil Ya Nah Nih Ini Tandanya Kalau Dia Di Atas Jadi Nggak Usah Ditanyakan Lagi Mas Yang Mana Atas Itu Yang Merah Oh Yang Ini Ini Tanda Kalau Biasanya Orang Nih Kalau Saya Ini Maka Kulit Kulit Biasa Ada Yang Memakai Kulit Ikan Pari Itu Yang Paling Keras Itu Kalau Ini Pakai Kulit Apa Ini Masih Kulit Domba Oh Ya Kulit Domba Jadi Masih Ada Masih Kadang Tergesek Begitu Biasanya Ada Tandanya Kalau Di Atas Tandanya Tapi Kalau Ini Tidak Ada Maka Yang Paling Pertama Anda Harus Tanyakan Yang Mana Yang Di Atas Busurnya Yang Di Atas Yang Di Bawah Yang Mana Karena Seperti Busur Ini Tidak Ada Ternyata Saya Tanyakan Sama Aja Di Atas Yang Di Bawah Kenapa Itu Penting Karena Ya Untuk Yang Selanjutnya Ini Ini Harus Karena Konsistensi Konsisten Kita Istiqomah Kita Dalam Memanah Itu Ditentukan Dari Situ Pertama Yang Atas Atau Yang Bawah Kan Sama Aja Dengan Yang Ini Sudah Ada Tandanya Di Atas Tapi Kita Taruh Di Bawah Berarti Kan Tidak Konsisten Kenapa Diberikan Tanda Kalau Ini Di Atas Itu Sebagai Pengingat Buat Kita Untuk Konsisten Kalau Ini Ini Juga Kenapa Seharus Tanyakan Kali Konsisten Apa Bedanya Saya Tinggal Ngambil Ini Ini Yang Lebihnya Ini Katanya Ini Ada Lebihnya Ini Saya Kasih Standar Bahwa Dia Tanda Bahwa Dia Itu Di Bawah Jadi Ini Di Bawah Itu Yang Pertama Kenapa Kita Harus Tanyakan Apa Saja Apa Yang Mana Yang Di Atas Yang Mana Di Bawah Untuk Menentukan Untuk Memulai Konsistensi Kita Dalam Memanah Yang Kedua Yang Harus Kita Lakukan Adalah Biasanya Sudah Ada Tapi Kalau Belum Ada Biasanya Yang Harus Kita Lakukan Membuat Knocking Point Ini Dia Ini Knock Point Ini Mohon maaf Ya Ada Si Baby Kita Lagi Jaga Baby Ini Baru Pulang Sekolah Ada Baby Jaga Baby Uminya Sedang Keluar Ya Oke Harus Buat Knock Point Nih Biasanya Sudah Ada Produsen Busur Yang Biasanya Sudah Ada Produsen Busur Yang Meletakkan Tapi Kalau Belum 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 Ada Knock Point Maka Kita Harus Membuat Knock Point Bagaimana Cara Membuat Knock Point Nanti Kita Akan Bahas Di Video Yang Lain Tapi Yang Kedua Ini Pastikan Ada Knock Point Untuk Apa Sebagai Point Sebagai Tempat Untuk Meletakkan Arrow Apa Itu Penting Banget Kenapa Karena Konsistensi Sekali Lagi Juga Ditentukan Dari Letak Arrow Di Dalam String Arrow Harus Tetap Berada Di Point Tertentu Ketika Kita Knock Gak Boleh Disini Gak Boleh Disini Jadi Dia Harus Konsisten Disini Tandanya Adalah Knock Point Yang Kedua Apa Gunanya Knock Point Adalah Untuk Blind Knocking Apa Blind Knocking Kita Akan Bahas Di Video Yang Lain Tapi Bisa Jelaskan Sederhana Dulu Knocking Point Itu Adalah Salah Satu Jenis Ketangkasan Di Dalam Memanah Dimana Kita Memasukkan Arrow Memasang Arrow Kesini Tanpa Melihat Lagi String Apa Patukannya Patukannya Adalah Knock Point Jadi Ini Penting Saya Ambil Arrow Dulu Ini Itu Pentingnya Knock Point Ketika Kita Memasang Arrow Dia terpasang Tepat Di bawah Si Knock Point Ini Kalau Tidak Ada Knock Point Arrow Bisa Saja Disini Bisa Disini Bisa Disini Dimana Itu Biasa Penyakit Kita Pemula Jadi Kalau Sudah Punya Busur Maka Yang Kedua Harus Pasang Knock Point Yang Ketiga Adalah Kalau Kita Punya Busur Jangan Langsung Dipakai Menembak Yang Ketiga Lakukan Tes Ini Pastikan Lims Tidak Mengalami Twist Twist Bukan Twist Berhadiah Bukan Twist Berhadiah Tapi Twist Bagaimana Cara Apa itu Twist Twist Itu adalah Kondisi Dimana Lims Atas Dengan Lims Bawah Itu Tidak Lurus Lims Atasnya Begini Lims Bawahnya Jadi Kan Begini Kan Harusnya Lurus Begini Lurus Begini Tapi Twist Itu adalah Kondisi Dimana Lims Bawah Seperti Ini Lims Atas Begini Jadi Dia Tidak Lurus Satu Menghadap Kesana Satu Menghadap Kesana Harusnya Dodo Menghadap Ke Atas Itu Biasa Terjadi Apabila Pada Saat Proses Pengiriman Busurnya Tergencet Paking 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 Kurang Rapi Maka Maka Mengalami Twist Jadi Bagaimana Cara Mengetahuinya Cara Mengetahuinya Adalah Sambil Arrow Dulu Caranya Caranya Adalah Kita Pasang Stringnya Seperti Biasa Lalu Kita Taruh Disini Kita Taruh Disini Aduh Jatuh Lalu Kita Luruskan Nih Nih Ini Kita Luruskan Nih Ini Kayak Begini Kan Lurus Dia Nggak Lurus Nih Arrow Yang Di Depan Sana Dengan Yang Disini Agak Miring Berarti Dia Twist Dia Twist Caranya Kalau Sudah Kita Tahu Kalau Dia Twist Maka Kita Tinggal Ya Kasih Begini Begini Digoyang Goyang Di Kemudian Dilihat Lagi Nih Bagaimana Cara Ngukurnya Disini Dengan Disini Bagi Yang Sudah Pengalaman Kalau Yang Master Tinggal Melihat Kayak Begini Sudah Tahu Kalau Kita Ini Kayak Saya Pemula Ini Butuh Arrow Jadi Pasang Disini Pasang Disini Terus Luruskan Kalau Lurus Berarti Dia Nggak Twist Tapi Kalau Dia Bengkok Berarti Dia Twist Itu Penting Kenapa Penting Karena Akan Sangat Mempengaruhi Konsistensi Tembakan Kita Itu Yang Kedua Tiga Terakhir Keempat Adalah Sudah Punya Busur Sudah Distring Maka Jangan Jangan Langsung Ditembakan Lakukan Perenggangan String Baru Boleh Dipakai Nembak Itu Saja Kali Ya Itu Saja Tips Buat Hari Ini Buat Kita Yang Pemula Yang Baru Beli Busur Ini Rutin Jadi Setiap Beli Busur Tidak Harus Pemula Ini Harus Dilakukan Karena Busur Baru Kalau Busur Lama Yang Pertama Nggak Usah Dipasang Knockpoint Karena Sudah Ada Kecuali Kalau String Ganti Atau Nggak Usah Ditanya Lagi Mana Atas Mana Bawa Tetapi Yang Poin Ketiga Dan Keempat Itu Harus Selalu Dilakukan Tes Rutin Apakah Dia Twist Atau Tidak Yaitu Saja Untuk Hari Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Insya Allah Kalau Saya Salah Mohon Diluruskan Kalau Ada Prosedur Lain Kalau Baru Membeli Busur Silahkan Ditulis Di Komentar Kalau Ada Pertanyaan Yang Lain Silahkan Ditulis Di Komentar Silahkan Di Follow Instagram Saya Juga Disini Silahkan Di DM Saja Pertanyaannya Insyaallah Saya Akan Jawab Mau Tentang Memanah Mau Tentang Agama Insyaallah Saya Jawab Yang Penting Jangan Curhat Demikian Semoga Permanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh